Ustadz Felix Syao tak bisa menahan air matanya saat sang kakak Freddy Syao resmi menjadi seorang muslim. Usai membaca kalimat syahadat yang dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix pun langsung memeluk Freddy. Menurut pengakuan Ustadz Felix, itu adalah pelukan pertama kalinya setelah 35 tahun ini tak pernah memeluk sang kakak Freddy Syao. Ia tak pernah menyangka Freddy kakak yang paling dibencinya itu memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam laman Instagram pribadinya, Felix pun menceritakan kisah kelam dengan kakaknya itu. Felix beralasan kebenciannya kepada Freddy itu adalah akibat dari trauma di masa lalu. Bahkan Felix mengaku dirinya tak akan pernah bisa memaafkan sang kakak. Namun kini keadaannya berubah. Ustadz Felix telah mencurahkan segala doa terbaik untuk sang kakak tercinta. Kakak yang dulu dipencinya itu kini telah menjadi kakak yang paling dicintainya. Ustadz Felix pun meminta kepada warganet untuk turut mendoakan sang kakak Freddy Syao. Ia berharap Freddy dapat istiqomah di gelombang ujian barunya. Tak ada kekuatan selain Allah dan semoga Allah SWT selalu membimbingnya. Amin.